Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, kembali lagi di Jabalur Podcast Baiklah, hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi nih Yaitu pengurus Orsinja Putri, khususnya bagian pengajaran Oke, saya Hafizatul Aldia akan menemani teman-teman semua pada acara podcast kali ini Ada peribahasa mengatakan, jika tak kenal, maka tak sayang Jadi sumut itu kita kenal dulu ya Nah, sebelumnya mau maaf nih, ketua kami Keletahira gak bisa hadir karena sedang berhalangan Baik, perkenalkan nama Ana Wilta Janati, Ana berjabat sebagai Wakil Ketua Bagian Pengajaran Masa Bakti Tahun 2023 Dan perkenalkan nama Ana Cusiti Zahra, Ana berjabat sebagai anggota pertama bagian pengajaran Masa Bakti Tahun 2023 Nah, kan udah kenal nih sama Utu-Utu Cantik ini, boleh dong kalau kita kenal amal-amal lainnya Baik, baik, jadi ketua kami yang bernama Keletahira yang berhalangan akhir pada hari ini Dan Ana sendiri sebagai Wakil Ketua Bagian Pengajaran Dan di samping Ana yang bernama Cusiti Zahra sebagai anggota pertama bagian pengajaran Dan ada anggota kedua kami yaitu Musfiratun, anggota ketiga kami yaitu Fadli Ramadhani Dan anggota keempat kami yang bernama Rani Nah, setiap bagian pastinya ada program kerja dong Apa aja sih program kerja yang Utu lakukan sama Utu Menjabat? Nah, program kerja kami itu yaitu menetipkan Santriwati untuk tepat waktu Baik itu ke sekolah maupun ke Salafiah Dan tidak berkeliaran pada jam pelajaran berlangsung Nah, kami juga mewajibkan bagi Santriwati Sebelum jam Salafiah berlangsung Mewajibkan bagi mereka untuk membaca Al-Quran Surah Al-Muluk Dan dilanjutkan juga dengan tanda-tanda ikrab, hukum-hukum isim, dasri Dan juga yang lain yang bermanfaat bagi mereka Sambil menunggu guru mereka masuk ke dalam kelas Dan kami juga membiasakan mereka agar selalu beradab Dimanapun Dan kami juga Dan kami juga membiasakan kepada mereka agar selalu beradab dan berakhlakul karimah Sama siapapun dan dimanapun mereka berada Terutama kepada guru mereka Contohnya seperti kami membiasakan mereka diketika guru mereka hendak memasuki kelas Mereka, kami membiasakan mereka akan mereka berdiri sebelum guru memasuki kelas Dan begitu pun sebaliknya diketika guru mereka hendak keluar Kami juga membiasakan mereka agar mereka berdiri Nah kami juga akan melakukan program mingguan Yaitu di setiap hari Jumat kami melakukan tahsin Tahsin itu adalah cara mudah untuk membaca Al-Quran yang benar Yaitu mungkin bagi Santriwati yang mungkin belum lancar dalam membaca Al-Quran Belum mengenal makhrajur huruf, tajwid Kami juga mengundang guru-guru terbaik untuk memilih mereka Untuk paham akan cara menggunakan makhrajur huruf dalam membaca Al-Quran Dan mengenal tajwid-tajwid dalam membaca Al-Quran Nah apa aja sih kendala yang uti rasakan selama menjalankan program kerja ini? Nah jadi kendala besar selama kami berjabat adalah Menertibkan Santriwati khususnya kelas 6 Karena karena Santriwati kelas 6 mereka sudah merasa senior Jadi di ketika kita mengatur mereka ataupun menertibkan mereka Agar selalu memakai sangkok, memakai stoking dan lain sebagainya Mereka menganggap bahwa itu adalah bukan peraturan untuk mereka Jadi susah bagi kita, susah bagi kami untuk mengatur mereka Karena mereka sudah menganggap seperti demikian Nah karakter Santri kan berbeda-beda Apa sih upaya uti untuk menertibkan Santri-Santri yang bandel yang sesah diatur? Nah caranya itu ada dua Yang pertama iaitu dengan memberi keteguran di tempat Iaitu apabila mereka melanggar di depan kami Kami akan menunggurnya dan kadang-kadang memberi nasihat Dan juga suruh mereka untuk berganti Contohnya nih misal mereka tidak memakai stoking Saat pergi ke saat menaiki salafiah Nah kami akan menunggurnya dan menurut mereka untuk mengakai stoking Yang kedua yaitu makamah Adalah hukuman bagi mereka yang telah melakukan pelanggaran berulang kali Dan diberikan hukumannya sesuai dengan poin yang telah mereka kumpulkan Contohnya mereka sudah melakukan pelanggaran sudah berulang kali Contohnya mereka sudah buat pelanggaran dua kali misal Jadi poin mereka sudah terkumpul banyak Maka hukuman yang diberikan kepada mereka sesuai dengan poin yang telah mereka kumpulkan Anggar mereka jerat dan takut untuk mengulangnya lagi Kesan dan pesan selama ultime jabat apa ya sih? Nah kalau kesan Selama kami berjabat Kesan kami adalah kami semakin tersiprin dalam mengatur waktu Dan kami tidak takut dalam memutuskan sesuatu itu Baik itu dengan Orsinja maupun dengan pembina Dan pesan kami untuk para santri Dan pesan kami untuk para santri semua Jangan berpikir bahwasannya Kalau jika kita menutup aurat Kita akan terlihat tidak keren Jangan seperti demikian Bahwasannya apabila kita menutup aurat Seperti memakai stoking Sangkok dan lain sebagainya Justru itulah yang lebih keren Di mata Allah subhanahu wa ta'ala Dan selalu beristiqamahlah dalam melakukan sesuatu hal InsyaAllah hasil yang kita dapatkan Pasti akan memuaskan Nah semoga pesannya berlumat untuk kita semua Makasih Uti telah berhadir di podcast kami hari ini Semoga pesan yang Uti sampaikan bisa berlumat bagi kami Sampai berjumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton